Banyak mams dan juga dads yang sering bertanya, apakah pada saat anak sedang demam boleh dilakukan sunat? Nah, untuk mams dan juga dads yang penasaran, simak terus videonya sampai akhir ya! Nah, jadi sunat merupakan prosedur yang dilakukan untuk menggunting kulit kulup atau kulit yang menutupi dari ujung kepala penis. Nah, sunat ini dilakukan berdasarkan tradisi budaya, adat, kemudian juga termasuk dalam direkomendasikan dalam bidang kesehatan ya. Nah, banyak pols yang sering bertanya pada saat anak sedang demam, apakah boleh dilakukan tindakan sunat ini? Nah, jadi sebenarnya dokter yang akan melakukan tindakan sunat biasanya akan menunda terlebih dahulu apabila anak sedang dalam kondisi yang tidak fit atau dalam kondisi yang kurang sehat. Baik itu batuk, pilak, bahkan sampai demam. Karena pada saat anak sedang demam, kemudian dilakukan tindakan sunat, biasanya anak akan cenderung rewel, terus kemudian anak menjadi tidak nyaman, dan kemudian akan sulit untuk kooperatif dengan operator dan juga dengan orang tua yang menjaganya ya. Jadi, pada saat anak sedang dalam keadaan demam, sebaiknya ditunda dulu untuk dilakukan tindakan sunatnya. Nah, selain itu setelah anak dilakukan tindakan sunat, biasanya juga akan muncul salah satu tanda infeksi, salah satunya adalah demam. Sehingga dikhawatirkan kalau misalnya anak sedang dalam keadaan demam, kemudian dilakukan tindakan sunat, nah ini bisa suhunya lebih tinggi pada saat anak setelah dilakukan tindakan sunat. Sehingga pada saat anak sedang dalam kondisi yang demam, sebaiknya ditunda dulu untuk tindakan sunatnya sampai kondisi anak benar-benar sehat ya, Mams. Oke, sekian penjelasan dari saya ya, Mams, dan juga Dad. Kalau misalnya suka sama videonya, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa untuk tonton video lainnya di Youtube channel Klinik Mutiara Cikutra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!